itu sulit banget teman-teman yang bisa kita lakukan itu hanyalah kita melakukan pencegahan teman-teman jujur kalau endok teman-teman sudah terkena yang namanya apa ya penyakit mata biru itu pengobatannya atau cara menanggulanginya itu susah banget ya teman-teman yang teman-teman perlu lakukan itu satu adalah kebersihan kandang dan teman-teman itu terutama kebersihan kandang ya kalau untuk mengantisipasi atau kita melakukan yang namanya itu pencegahan ya teman-teman supaya endok teman-teman itu tidak mengalami yang namanya terkena penyakit mata biru teman-teman oke ya bentar ya teman-teman saya tak ngambil kursi dulu nanti sambil kita apa ya sering-sering atau kita curhat curhat bareng seputar dunia permentokan terakan ini ini kisah ini 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 bentar ya teman-teman habis ngambil kursi ya temen-temen seturuh sui kontal omak gila silu untuk ambil om jelasnya YouTube lah hilang-hilang Kulo penontonnya kiri Terima kasih Hai nah itu teman-teman dan jangan lupa ya teman-teman bisa memberi yang namanya itu adalah vaksin ya temen-temen usia segini itu kita berikan vaksin minum ya temen-temen temen-temen bisa membeli di toko peternakan itu banyak sekali jenisnya tinggal temen-temen itu sesuaikan dengan isi kantongnya ya temen-temen Hai kenapa bisa karena apa ya entok yang sudah terkena penyakit mata biru itu susah banget untuk disembuhkan bisanya itu hanya kita melakukan pencegahan dan pencegahan yang kita lakukan itu adalah dengan membuat kebersihan kandang dan juga perawatannya ceblok di hilp ini aku Indy Hai aku aku sing contoh lainnya gini tuh oke teman-teman sekian dulu ya nanti kita lanjut lagi teman-teman selamat menikmati